Selamat malam saudaraku, teman-teman dan sahabatku sekalian, semoga semuanya sehat dan semoga berada dalam keberkatan. Amin. Jika Anda menemukan suara-suara tertentu, maka sebagian suara hewan tertentu itu pertanda hewan tersebut melihat makhluk halus. Suara hewan apa saja? Suara hewan toke. Jika toke berbunyi pada malam hari, toke, toke. Begitu. Itu pertanda toke tersebut melihat makhluk halus. Begitu. Dan dalam sebuah cerita dan bahkan saya membuktikannya, itu kalau toke berbunyi kita hitung. Biasanya tuh kalau bilangan ganjil, bakal dapat sesuatu yang membahagiakan. Seperti bilangan satu, tiga, lima, tujuh, atau sembilan. Kalau saya suka dihitung. Kemudian suara cicak pada malam hari ketika kita sedang bercengkrama, ngobrol dengan misalnya teman, sahabat, tiba-tiba ada suara cicak. Cicak berbunyi. Tahu bunyi cicak, tahu nggak? Dengarkan saja bunyi cicak, gimana? Berdecak begitu. Nah, ketika cicak berbunyi pada malam hari ketika kita berbincang dengan sahabat atau siapapun atau keluarga, tiba-tiba cicak berbunyi, maka cicak tersebut melihat makhluk halus. Begitu. Dan sebagian kepercayaan bahwa jika ada cicak di rumah kita, itu berarti ada sihir. Kemungkinan cicak katanya sih, katanya, tapi tidak tahu juga ya, binatang yang suka dipakai oleh tukang-tukang. Tukang-tukang sihir katanya, nggak tahu ya. Kalau toke itu, katanya begini, kata dulu saya kan suka mencari toke ya, dulu. Jadi suka ngobrol dengan orang yang suka ngalah toke itu. Bahwa toke itu katanya, mainannya jin, makhluk halus, begitu. Tidak tahu ya, tidak tahu juga. Kemudian, suara gagak. Jika Anda menemukan suara gagak, itu pada malam hari berarti ada pertanda buruk, begitu. Kemudian, suara anak ayam. Jika ada anak ayam itu berbunyi pada malam hari, maka anak ayam itu melihat kuntil anak. Coba saja buktikan, kalau saya percaya, karena hewan itu kan tajam, dan memang mereka itu kan bisa melihat. Kemudian, suara anjing. Ketika anjing bersuara malam hari, atau serigala bersuara malam hari, tidak ada orang, tidak ada siapapun yang lewat, maka kemungkinan anjing tersebut melihat makhluk halus, begitu. Sensitifitas anjing itu memang tajam, makanya suka dipakai untuk jaga-jaga rumah, begitu kan. Kemudian, suara apa lagi? Kalau saya tuh yang kealamin, ada suara angsa, soang, tau soang. Nah, ketika itu saya langsung memang melihat, ketika ada suara soang di tempat yang memang tidak seharusnya, ada suara soang dan jelas itu, maka ada kehadiran makhluk halus di situ. Tuh, sampai merinding saya. Dan saya memang mengalami itu, mengalami ya. Mengalami, tiba-tiba ada suara soang tuh. Tuh, merinding lagi, merinding lagi. Lihat tuh, merinding lagi ya. Tuh, merinding. Kemudian, suara apa lagi? Suara toke, suara cicak, suara burung hantu. Makanya disebut burung hantu. Mungkin memang, ketika burung hantu itu berbunyi, mungkin burung hantu tersebut melihat makhluk halus ya. Makanya itu burung hantu disebut burung hantu. Nah, ada toke. Tuh, satu, dua, tiga. Kedengar nggak? Empat. Lima. Lima. Yang keenam kecil. Mudah-mudahan dapat keberuntungan. Sehat selalu ya. Amin.